Halo teman-teman, disini ada soal mengenai laju reaksi diketahui kurva di samping menunjukkan kurva tingkat energi dan jalannya reaksi dari reaksi A ditambah B menjadi C nah dari kurva tersebut dapat dinyatakan bahwa nah teman-teman, disini kita diminta untuk memahami grafik dari energi aktifasi nah teman-teman, untuk menjawabnya energi aktifasi diukur dari selisih energi reaktan sampai ke puncak kurva artinya selisih dari energi reaktan dengan energi produk disebut dengan delta H yang hanya dapat dilihat dari keadaan akhir ke keadaan awal nah terkait ini terdapat dua jenis kurva pada tingkat energi diantaranya adalah delta H sama dengan plus merupakan reaksi endoterm dengan artian pada kurva ini nilai produk lebih besar dari reaktan nah yang kedua adalah delta H sama dengan min merupakan reaksi exoterm dengan artian pada kurva ini nilai produk lebih kecil dari reaktan nah untuk menentukan pernyataan yang benar terkait kurva tingkat energi yang ditunjukkan oleh gambar di atas maka dari penjelasan soal tersebut dapat terlihat tingkat energi pada reaktan reaktan lebih besar dibandingkan produk karena pada kurva letak produk di bawah reaktan nah oleh karena itu selisih energi reaktan dengan produk akan bernilai negatif yaitu delta H sama dengan min atau negatif hal ini menunjukkan bahwa reaksi berlangsung secara exoterm jadi kesimpulan dari jawaban ini pernyataan yang tepat adalah reaksi tersebut merupakan reaksi exoterm selamat menikmati